Intro Setelah perang kemerdekaan berakhir Tak semua kombatan yang berjuang membela Indonesia menjadi berjaya hidupnya Jiwa keperwiraan yang dipanggul di setiap pertempuran dan sepanjang revolusi Mesti luluh lantak di tekuk kenyataan yang mencegah di garis depan berikutnya Adalah Pramodia Anantator Selanjutnya ditulis Pram yang mengawali masa revolusi Dan sempat melewatkannya sebagai kombatan Menulis beberapa cerpen untuk mengabadikan kondisi para mantan pejuang tersebut Beberapa diantaranya adalah cerpen demam, terondol, dan jalan kurantil nomor 28 Cerpen-cerpen yang relatif kurang dikenal oleh pembaca Cerpen demam dan cerpen terondol dihimpun dalam buku Menggeliding 1 Yang diterbitkan oleh Lentera di Pantara pada 2004 Dua tahun sebelum Prameninggal Sementara dalam cerpen jalan kurantil nomor 28 Terdapat dalam buku subuh pertama terbit pada tahun 1951 Pram memang menulis banyak buku yang dalam kata-katanya disebut sebagai anak-anak rohaninya Ada yang terkenal dan panjang umur Ada juga yang kurang popular atau bahkan mati muda Namun demikian ia tak pernah membeda-bedakan anak-anak rohaninya Dalam esai kesusastraan dan perjuangan yang dimuat dalam mimbar penyiaran duta pada tahun 1952 Ia menjelaskan Kesusastraan sebagai pancaran dari kegiatan jiwa Bahkan perjuangan jiwa adalah dokumentasi manusia yang tegas Ketika Belanda menduduki kota Kirno serta pasukannya mundur bergerilya ke hutan-hutan di Mantingan Ia jatuh sebagai korban dan menggelepak di rumah seorang lurah Kakinya buntung, matanya buta Saat perang berakhir ia mengutuk keadaan dirinya Kirno menjadi seorang pemarah Ati kekasihnya diusir dari rumah ketika mencoba menemuinya Yang mula-mula setelah kecamuk revolusi Hanya tini adiknya yang menjadi penghibur batin Kirno Bocah itu kerap disuruhnya bernyanyi untuk mengobati semua luka di jiwanya Terbayang dalam kepalanya betapa bebasnya dulu mempergunakan kaki dan matanya Sekalipun dalam zaman penjajahan Ya, sekalipun demokrasi dan kemerdekaan tak diteriakan orang Dan dalam negara demokrasi dan merdeka Ia kehilangan haknya untuk berjalan dan melihat Ya, sekalipun demokrasi menjamin kebebasan perseorangan Sekali lagi ia mengeluh Sekali lagi dan sekali lagi Kedatangan Ati perempuan yang dipujanya sebelum dan semasa perang Menjadi jalan bagi Kirno untuk menumpahkan segala kekecewaan dan kemarahannya kepada dunia Penderitaan dan segala perasaan yang sesak di dada ia tumpahkan Ati kawan-kawanku mati seorang-seorang dan dilupakan orang Dan aku pun mati dilupakan orang sekarang Bukankah itu sudah ada dunia sesudah perang selesai Ati? Perang selesai dan masing-masing yang masih hidup boleh memperoleh kedudukannya masing-masing dalam masyarakat yang dibentuknya sendiri Bukankah itu sudah ada dunia sesudah perang Ati? Di atas kursi roda, Kirno terus mengeluarkan segala isi hatinya Ati sang kekasih barangkali dianggapnya sebagai dunia itu sendiri Tempat semua cita dan bunga harapan bersemi Dalam kondisi tak berdaya, kemana-mana didorong adiknya Kirno akhirnya menyerah Telah habis segala asa Sudah tumpas semua harap Namun meski begitu, sebelum ia menyuruh Ati pergi Sempat juga ia mengenangkan sisa-sisa keinginannya Waktu engkau pergi, aku sudah buta Aku pun sudah tak bisa berjalan lagi Ati Ingin betul aku selalu duduk di sampingmu Ingin betul aku selalu mendengar suaramu Ati Tapi jangan datang padaku hanya suara saja Iya, hanya suaramu saja yang menunjukkan padaku engkau masih ada Suara dan perasaan sedikit Dan kenang-kenangan sedikit Pergilah engkau Pergilah engkau Ati Pulanglah engkau Itu lebih baik untukku Kisah tersebut ditulis Pram dalam Cerpen Demam Yang pertama kali dimuat dalam Mimbar Indonesia pada tahun 1950 Sementara dalam Cerpen Jalan Kurantil nomor 28 Yang dihimpun dalam subuh pada tahun 1952 Pram menceritakan seorang mantan serdadu Yang meskipun fisiknya masih lengkap Namun kepribadiannya telah hilang Sepatu itu melangkah-langkah jua Pendek-pendek, lesu dan tetap Warnanya hitam Bekas sepatu serdadu gurka Baru sekali ini sepatu itu menciumi aspal Jalan Kurantil Dulu sepatu itu gagah Mengkilat dan galak juga Dia pernah menginjak dada banggai berpuluh-puluh pracurit dari berbagai bangsa dan di berbagai medan perang Tapi kini sudah hilang keindahan dan kegagahannya Tumitnya sudah miring Hitamnya telah berbulu-bulu putih-putih Hidung bopeng-bopeng Dan jahitannya sudah banyak yang rantas Langkahnya tak tegap lagi Tapi melangkah juga Di dalamnya tersembunyi kaki yang kecil Tipis dan kehijau-hijauan Dan diatasnya menjulur betis yang tipis Lutut, paha Kemudian celana pendek militer Dulu betis itu besar dan bertenaga juga Walaupun tak mengalami perang di mana-mana Hanya sekali itu mengalami pertempuran di Jalan Keramat Perbandingan antara betis dan sepatu besar itu Jadi perhatian semua orang yang melihatnya Tapi betis itu berjalan saja Sekalipun orang menamai kaki kicang Atau kaki Pinocchio Teo dalam naskah revolusi Indonesia Dalam imajinasi Pramodia Anantatur Yang dimuat di Jurnal Kebudayaan Kalam 6 tahun 1995 Menjelaskan bahwa kutipan tersebut Adalah awal cerita yang amat mengerikan Awal ceritanya sangat mengerikan Dievokasi, dehumanisasi, dan desintegrasi seorang manusia Tokoh ini menjadi fungsi bungkusan pakaiannya yang serba kumal Kepribadiannya tidak ada lagi Ia terdiri dari daging yang dibungkus dalam sepatu dan pakaian lain Yang telah ada sejarahnya di luar dia Bahkan badannya sendiri telah tua Mahmud Aswan Nama mantan Serdadu itu Setelah meringkuk dalam penjara sebagai Tawanan perang selama 4 tahun Ia pergi ke Jalan Kurantil Nomor 28 Untuk kembali kepada istrinya tercinta Namun rupanya tak ada tempat Lagi baginya di dunia ini Ia mendapati istri Anak dan rumahnya Semuanya telah diambil alih oleh temannya Mahmud kemudian limbung Dengan sisa tenaga yang masih dimilikinya Ia mendekati sungai Ciliwung Dan mencepurkan diri Konon perang telah dimenangkan Tapi bagi Mahmud yang ada Hanyalah kekalahan Keluarga yang kata peram Sebagai mula kehidupan manusia Payung yang melindungi keturunan manusia Dari hujan dan tarik pergaluan hidup Telah direnggut orang lain Dalam terondol Cerpen yang pertama kali dimuat Dalam sadar nomor 2 tahun 2 Pada 16 Mei 1947 Peram tak berkisah tentang Gerilyawan Republik Namun orang Indonesia Mantan tentara Belanda Yang baru pulang tugas dari Australia Austin namanya Setelah pendudukan Jepang berakhir Ia kembali ke Indonesia Hendak menemui keluarganya di kampung Surat dikirimkan Tapi balasan yang datang Membuatnya berdegup Karena ia dianggap telah mati Dalam pertempuran laut Istrinya menikah lagi Dan telah menambah Dua orang anak Kecewa ada Tapi tak lekas Membuatnya putus asa Kemudian dikirimkan lagi Surat kedua Kali ini meminta Agar anaknya Diantarkan ke Jakarta Namun ternyata Anaknya tak diizinkan Menemui bapaknya Sekali ini Ia menangis Ia merasa sedih Karena itu Ia merasa hidup kembali Tetapi ia benci Pada hidup seperti ini Apalagi kalau ia membuka Kopor Tampak setelah Biama Ia mau mengistimewakan Keturunannya Di antara Anak-anak Sebayanya Hambar saja Harapannya Walaupun gunung Kalau dipacul Setiap hari Datar juga Akhirnya Demikian pula Dengan harapan Kecewa dan kecewa Berbaris Lemah juga Ketabahannya Tak kuat menahan Kecewa yang datang Bertubi-tubi Akhirnya Austin menyerah Dadanya dimakan TBC Darah keluar Seminggu ia tak bangun Dari tempat tidur Habis kesanggupannya Habis harapan Habis cita-cita Habis segala-galanya Ia terondol Seperti ayam tak berbulu Kedinginan Di dalam hujan Sebulan kemudian Perusahaan ibunya Bangkrut Ia diantarkan Kembali Berpatok dua Menanggapi cerita Jalan Kurantil Nomor 28 Teo menyebutkan Bukan kisah Yang isinya Sangat dalam Tapi menunjukkan Empati dan simpati Peran bagi Korban perjuangan Serta Keinsafan Akan kesiasiaan Dan kepercumaan Perjuangan Kemerdekaan Yang konon Dimenangkan Teo menembahkan Bahwa berkat Penguasaan Bahasa Kekuatan Gaya Dan keaslian Imajinasinya Trump berhasil Mentransformasikan Kenyataan Revolusi Dan perjuangan Bangsa Indonesia Tanpa menjadi Propagandis Revolusi Tidak menyembunyikan Kelemahan Manusia Individual Maupun kolektif Yang tiap kali Tergoda Hawa nafsu Dan keangkaraannya Justru Kejujuran Citra revolusi Yang disajikan Pramudia Menjadikannya Menyakinkan Meningkatkan Kredibilitasnya Manusia Dan kemanusiaan Itulah yang akhirnya Menjadi pokok Tema utama Dalam kenyataan Hulu Maupun dalam Kenyataan Hilir Yang kita sebut Seni Tulis Teo Dalam revolusi Indonesia Dalam Imajinasi Pramudia Anantatur Yang dimuat Di Jurnal Kebudayaan Kalam 6 Tahun 1995 Cerita Kirno Austin Dan Mahmud Aswan Adalah Kisah Manusia Manusia Yang menjelampah Di hadapan Realita Mereka Larut Dalam Peperangan Memperjuangkan Apa yang Mereka Yakini Benar Namun Setelah Perang Berakhir Harapannya Tercapik Dan Merawankan Kemanusiaan Tokoh-tokoh Yang diceritakan Pramudia Dalam Naskah-naskah Di atas Memang Fiksi Namun Karakter-karakternya Diambil dari Kisah Nyata Yang dialami Dan disaksikan Sendiri Oleh Pram Masa Revolusi Antara Tahun 1945 Sampai Dengan 1950 Seakan Menjadi Sumber Inspirasi Yang Tidak Habisnya Bagi Pramudia Ia Banyak Sekali Menulis Naskah Tentang Masa-masa Bergulak Itu Selain Menggelinding Satu Dan Subuh Ada Juga Percikan Revolusi Di Tepi Kali Bekasi Bukan Pasar Malam Hingga Perburuan Bukan Pasar Malam Sebagai Misal Novelet Itu Merupakan Kisah Nyata Yang Dialami Pramudia Sendiri Ditulis Dengan Setting Setelah Revolusi Berakhir Novelet Itu Mengisahkan Betapa Pahitnya Kehidupan Para Kombatan Di Masa Pasca Revolusi Sosok Yang Diceritakan Dalam Perburuan Sebagai Misal Yang Lain Adalah Orang Sekampung Sendiri Siapa Yang Diceritakan Hidupnya Pahit Dalam Novelet Itu Ya Pram Sendiri Topik-topik Tentang Para Mantan Pejuang Alias Veteran Perang Umumnya Menggambarkan Kesulitan Bahkan Kegagalan Mereka Menyesuaikan Diri Dengan Situasi Kemerdekaan Mereka Mengalami Kegagapan Di Tengah Situasi Baru Dilamun Oleh Mimpi Tentang Cerahnya Kemerdekaan Mereka Justru Menghadapi Realitas Yang Tidak Mudah Kemerdekaan Tidak Berarti Apa-apa Bagi Perbaikan Nasib Mereka Salah Satu Kisah Legendaris Tentang Nasib Para Pejuang Pasca Revolusi Adalah Lewat Jamal Sebuah Film Besutan Usmar Ismail Yang Naskahnya Ditulis Oleh Asrul Sani Iskandar Tokoh Utama Film Itu Mengalami Depresi Karena Pengalaman Perang Yang Menghantui Dan Dipersulit Oleh Rekan-rekan Seperjuang Yang Justru Hidup Di Atas Kecurangan Dan Korupsi